Halo Trader, Anda sedang menyaksikan berita pasar finansial InstaWarex TV bersama saya, Angelina Caroline. Meskipun terdapat prediksi yang paling pesimis, ekonomi Amerika Serikat menemukan jalan untuk mendukung para investor dengan laporan aktivitas konsumen. Secara tak terduga pada Juli, penjualan retail Amerika Serikat mencatatkan kenaikan terbesarnya sejak Desember 2016. Penjualan retail meningkat 0,6% yang tak sesuai dengan ekspektasi para ekonom yang menyebutkan kenaikan 0,3%. Berdasarkan data-data ini, kemungkinan keputusan Fed untuk menaikan suku bunga sekali lagi pada tahun ini telah kembali meningkat. Aktivitas konsumen mencakup lebih dari 70% dari total GDP Amerika Serikat, yang berarti bahwa ekonomi Amerika Serikat sekali lagi membuktikan stabilitas dan kekuatannya. Sehari sebelumnya, Presiden Federal Reserve Bank of New York, William Dudley, mengonfirmasi moodnya yang hawkis dan berbicara untuk mendukung pengetatan kebijakan moneter dalam waktu dekat. Sebagai hasilnya, dolar Amerika Serikat melonjak ke titik tertinggi sebelumnya. Permintaan yang meningkat untuk greenback telah mendorong indeks dolar Amerika Serikat naik ke level 94,00 yang merupakan level paling tinggi sejak tanggal 26 Juli. Mata uang Amerika Serikat juga didukung oleh redanya ketegangan dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Demikian berita finansial harian Instaforex TV. Saya Angelina Karalan undur diri, sampai jumpa pada berita finansial berikutnya.